Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah saudara-saudaraku Jumpa lagi bersama saya disini Tetap di channel CKi Hintiar Sedikit ilmu berjuta manfaat Saudara-saudaraku Kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara Menyusun gambar pada Microsoft Word dengan baik dan rapi Tak bosan-bosan Saya ingatkan kembali bagi saudara-saudara Yang baru bertemu dengan channel Saya ini CKi Hintiar Untuk bisa menekan Tombol subscribe-nya Atau tombol langganannya Dan jangan lupa untuk menekan Loncengnya agar tidak Ketinggalan video-video berikut Yang akan saya bagikan Tutorial-tutorial seputar Microsoft Office Dan sistem informasi Yang mungkin berguna bagi Saudara-saudara dan jika berkenan Mohon untuk bisa Membagikan video ini Baiklah saudara-saudaraku Mari saksikan videonya berikut ini Baiklah saudara-saudara Jika dalam video sebelumnya Saya telah memberikan tutorial Bagaimana cara Mengambil atau Menyimpan gambar Di dalam Microsoft Word Menjadi file jpg kembali Yang master fotonya Kita sudah tidak memilikinya lagi Namun kita dituntut Untuk mengambil gambar Yang masih ada Atau masih tersimpan Di dalam Microsoft Word Bagi saudara-saudara Yang belum menonton videonya Silahkan buka linknya Di dalam kolom deskripsi Yang sudah saya sertakan Di bawah ini Atau Di bagian atas video ini Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan Tutorial Bagaimana Cara menyusun gambar Dengan cepat Dalam Lembar kerja Microsoft Word Namun Sebelumnya Akan saya berikan Trick Agar kita Mudah Untuk memindah-mindahkan Gambarnya Seperti Yang saya lakukan Saat ini Oke Saudara-saudaraku Yang biasanya Jika kita memasukkan Sebuah gambar Atau beberapa gambar Akan susah Untuk memindah-mindahkannya Seperti ini Nah Kita susah Untuk memindah-mindahkannya Kita harus satu persatu Menyetting gambarnya Atau Menyetting fotonya Melalui menu format Lalu Tag wrap Atau wrap tag Kemudian kita pilih Bintek Baru kita bisa Untuk Memindahkannya Dengan leluasa Satu persatu Foto ini Harus kita Harus melalui menu format Wrap tag Dan behind tag Kita harus Satu persatu Namun Dengan cara Yang akan saya berikan ini Atau Trick rahasia Di dalam Microsoft Word Ini Yang akan saya berikan Saudara-saudara Akan mudah Atau leluasa Untuk Memindah-mindahkan Gambarnya Bagaimana Tricknya Oke Baiklah Saudara-saudaraku Tricknya Perhatikan Dengan sesama Agar tidak Salah langkah Yang pertama Saya tutup dulu Microsoft Word Yang ini Kemudian Kita buka lagi Untuk Tipe Atau Versi Microsoft Word Bisa Dengan Microsoft Word Dari 2007 2010 Sampai 2019 Tricknya Sama Baiklah Kita disini Menggunakan Microsoft Word 2010 Buka Lembar kerjanya Microsoft Word 2010 Kemudian Dari menu File Pilih Option Lalu Pilih Advanced Kemudian Kita cari Kebawah Ini Di dalam Insert Paste Picture As ini Kita klik Box Ini Kemudian Kita Rubah Menggunakan Inprone Optic Yang Semula Inline Width Kita Rubah Pengaturannya Menjadi Inprone Optic Lalu Oke Maka Saat Kita Memasukkan Gambar Kedalam Lembar Kerja Ini Saya Contohkan Ini Saya Ambil Gambar Seret Masukkan Tunggu Sejenak Nah Kita Langsung Bisa Leluasa Untuk Memindah Gambarnya Tanpa Harus Kita Setting Satu Persatu Gambar Atau Foto Ini Melalui Menu Format Prop Text Dan Behind Text Atau Inprone Optic Ini Nah Inilah Trick Rahasianya Saudara-saudara Yang Biasa Saya Gunakan Di Dalam Lembar Kerja Microsoft Word Sehari-hari Oke Saudara-saudara Sekarang Kita Langsung Masuk Ke Tutorial Intinya Yaitu Menyusun Gambar Secara Cepat Di Dalam Lembar Kerja Microsoft Word Sebelum Kita Masuk Ke Tutorial Intinya Saya Ingatkan Kembali Kepada Saudara-saudara Agar Tidak Lupa Bagi Saudara-saudara Yang Belum Subscribe Untuk Menekan Tombol Subscribe Dan Aktifkan Lonceng Agar Tidak Ketinggalan Tip Dan Trick Microsoft Office Dan Sistem Informasi Komputer Yang Akan Saya Berikan Di Dalam Video Tutorial Berikutnya Bagi Saudara-saudara Yang Sudah Menekan Tombol Subscribe Kiranya Saya Harapkan Mau Untuk Membagikan Video-video Dari Saya Ini Agar Video Ini Lebih Berkembang Dan Lebih Bermanfaat Bagi Saudara-saudara Lainnya Baiklah Saudara-saudara Langsung Saja Kita Masuk Tutorial Intinya Menyusun Gambar Dengan Cepat Di Dalam Lembar Kerja Microsoft Word Ya Saudara-saudaraku Sebelumnya Terlebih dahulu Kita Buka Microsoft Word Klik Tombol Start Kemudian Kita Pilih Microsoft Word 2010 Atau Microsoft Word Versi Di Atasnya Pun Bisa Disini Saya Menggunakan Microsoft Word Versi 2010 Oke Kita Buka Tungguh Sejenak Lembar Kerja Kosong Sudah Terbuka Tips Nya Adalah Kita Harus Mengetahui Terlebih Dahulu Berapa Jumlah Foto Atau Gambar Yang Akan Kita Letakkan Di Dalam Lembar Kerja Yang Berukuran A4 Atau F4 Sesuai Kebutuhan Saudara-saudara Bagai Contoh Saya Akan Tentukan Bahwa Di Dalam Satu Lembar Kerja A4 Ini Akan Saya Letakkan 4 Sampai 6 Foto Atau 6 Gambar Kita Misalkan Saja 6 Gambar Ini Adalah Gambar Dokumentasi Sebagai Laporan Akhir Proyek Atau Sebagai Laporan Akhir Akhir Praktek Kerja Lapangan Yang Pertama Kita Setting Terlebih Dahulu Lembar Kerjanya Kita Masuk Kedalam Menu Spike Layout Kemudian Size Lalu Kita Tentukan Dulu Ukuran Gambarnya Nanti Disini Saya Menggunakan Ukuran Gambarnya Yaitu Ukuran 11,4 Dikali 16,2 Oke Kita Klik Nah Maka Ukuran Kertas Ini Akan Berubah Menjadi Ukuran 11,4 Seperti Yang Tadi Yang Saya Pilih 11,4 Dikali 16,2 Lalu Batas Kiri Kanannya Kita Perkecil Lagi Sehingga Garis Tepinya Nanti Akan Membesar Dari Pack Setup Kita Pilih Pack Setup Lalu Ukuran Top Lap Bottom Rack Saya Gunakan 1,5 Masing Masing Kemudian Tekan OK Jika Keluar Seperti Ini Kita Klik Saja Ignore Nah Maka Ukurannya Akan Seperti Ini Saudara Saudara Kemudian Kita Seret Atau Kita Ambil Gambarnya Bisa Melalui Menu Insert Fixture Lalu Kita Cari Dimana Letak Gambar Yang Akan Kita Masukkan Kedalam Lembar Kerja Microsoft Word Ini Ambil Dari Sini Kemudian Kita Klik 1 Kemudian Tkan CTRL A Lalu Tekan Insert Kita Tunggu Sejenak Nah Maka Gambar Sudah Masuk Semua Kedalam Lembar Kerja Ini Lalu Lagi Kita Misalkan Ini Adalah Gambar Atau Foto Dokumentasi Laporan Akhir Proyek Atau Akhir Praktek Kerja Lapangan Nah Setelah Seperti Ini Saudara Saudara Sekarang Tugas Kita Kita Ganti Lagi Jenis Kertas Menjadi F4 Atau A4 Sesuai Kebutuhan Saudara Saudara Caranya Kita Kembali Ke menu Pack Layout Kemudian Size Lalu Kita Cari Kertas A4 Ukuran Kertas A4 Ini Nah Maka Ukuran Kertas Akan Membesar Seperti Ini Dari Semula Ukuran Kertas Adalah 11,4 X 16,2 Sekarang Menjadi A4 Otomatis Gambarnya Sudah Berukuran Sama Menjadi Ukuran Yang Kita Tentukan Tadi Sekarang Kita Tinggal Menyusun Gambarnya Untuk Menambah Lembar Kerjanya Lagi Kita Bisa Letakkan Kursor Di Paling Atas Ini Kemudian Kan CTRL Lalu Enter Kita Perkecil Lagi Lembar Kerjanya Sekarang Kita Susun Agar Dia Menjadi Rapi Nah Sekarang Kita Tinggal Menyusun Gambarnya Sesuai Kebutuhan Dan Letak Gambar Masing Masing Seperti Saya Ini Langkah Jika Serasa Lembar Kerjanya Kurang Kita Ulangi Lagi Dari Lembar Kerja Kedua Ini Kita Klik Sehingga Kursor Terletak Disini Lalu Tekan CTRL Enter Lagi Kita Perkecil Lagi Lembar Kerjanya Tinggal Kita Seret Lagi Gambarnya Seperti Ini Saudara Saudara Saya Rasa Mudah Sekali Bukan Saudara Saudara Ini Kita Tambah Lagi Kita Letakkan Lagi Bagaimana Saudara Saudara Lebih Cepat Kita Menyusun Gambarnya Kita Tambah Lagi Lembar Kerjanya Menekan CTRL Plus Enter Lagi Kemudian Kita Seret Foto Atau Gambarnya Otomatis Foto Dan Gambarnya Atau Gambar Ini Ukurannya Akan Menjadi Sama Yang Portrait Akan Menyesuaikan Begitu Juga Dengan Foto Atau Gambar Yang Lenskrip Ini Akan Menyesuaikan Besarnya Nah Hasilnya Seperti Ini Saudara Saudara Dengan Cepat Dan Mudah Kita Bisa Menyusun Gambarnya Sebagai Laporan Akhir Praktek Kerja Lapangan Atau Akhir Proyek Baiklah Saudara Saudara Saya Rasa Cukup Disini Tutorial Bagaimana Cara Menyusun Gambar Kedalam Lembar Kerja Microsoft Word Ini Lebih Cepat Dan Lebih Gampang Dengan Menggunakan Tip Dan Trick Yang Saya Berikan Ini Semoga Saudara Saudara Bisa Lebih Mudah Dalam Melakukan Pekerjaan Sehari Hari Terutama Bagi Saudara Saudara Pengguna Microsoft Word Selamat Mencoba Dan Semoga Sukses Selalu Semoga Diberikan Kelancaran Retuki Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh